Menjelang pemilihan kepala desa yang digelar pada Agustus 2023 mendatang Ahmad Dwi Cahyari yang merupakan satu di antara dua kandidat calon kepala desa Arjewi Nangun kecamatan Pacitan diberikan kesempatan untuk berkampanye dan menyampaikan visi-misi kepada masyarakat Ria yang akrab di Sapa, Cangmai tersebut ingin membawa perubahan yang lebih baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa setempat Ahmad Dwi Cahyari yang merupakan satu dari dua kandidat calon kepala desa Arjewi Nangun kecamatan Pacitan, kabupaten Pacitan berkesempatan berkampanye sekaligus menyampaikan visi-misi pada selasa malam Dengan diantarkan keluarga serta ratusan pendukungnya, pria berusia 42 tahun tersebut berjalan kaki dari rumahnya yang berada di dusun bawangan menuju kantor desa Sorak-sorai para simpatisan dan mendukung serta masyarakat pun mengiringi kedatangan calon kepala desa Arjewi Nangun nomor urut satu tersebut Ria yang akrab di Sapa, Cangmai tersebut membawa beberapa poin dalam penyampaian visi-misi ketika kelak menjadi kepala desa Arjewi Nangun diantaranya menginspirasi para generasi muda untuk aktif dalam pembangunan desa, kemudian transparansi dalam segala bidang hingga membawa perubahan yang lebih baik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa Arjewi Nangun dengan visi-misi yang utama adalah menginspirasi para generasi muda untuk ikut serta aktif dalam proses kegiatan dan pembangunan desa di Arjewi Nangun ini jadi peran karantara sangat diperlukan di sini yang kedua adalah untuk memeratakan dari pembangunan desa semua ratakan ke masyarakat-masyarakat seluruh elemen dilibatkan jadi melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk ikut dalam pembangunan dan kegiatan dalam proses kegiatan di Arjewi Nangun ini yang ketiga adalah, yang terpenting adalah untuk keterbukaan dalam segala bidang hal termasuk hubungannya dengan administrasi dan sebagainya yang intinya nanti bisa menginspirasi terakan masyarakat, warga masyarakat desa Arjewi Nangun Sebagai informasi, Ahmad Dwi Cahyadi merupakan calon kepala desa Arjewi Nangun dari nomor urut 1 dalam Pilkades 26 Agustus mendatang Uniknya, meski sebelumnya berprofesi sebagai juru parkir namun warga setempat memandangnya sebagai seorang pemimpin hingga rela membiayai seluruh keperluan kampanye dan maju sebagai calon kepala desa Arjewi Nangun Edwin Aji, JTV, Pacitan